Intro Halo Bintang Lovers, saat ini saya sudah berada di Kotaan Bajar Masin dan saya sudah ada di depan seat maker Gatot Leather Seat yang terletak di Jalan Sultan Adam Nah saat ini saya akan bertemu dengan Bapak Gatot Susilo sebagai pemiliknya untuk berbincang langsung Mari ikuti saya Assalamualaikum, halo Pak Gatot Halo, selamat Selamat malam, Arif Pak, MBTQ Oke, saya mau berbincang sedikit boleh Pak ya Minta waktunya Oke, MBTQ saya akan segera berbincang dengan Pak Gatot Halo Bintang Lovers, jadi ini saya sudah bersama dengan Bapak Gatot Susilo dari Gatot Leather Seat Nah sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih perjalanannya Gatot Leather Seat di Kota Bajar Masin Oke, Pak Gatot Leather Seat Oke, Pak Gatot Leather Seat Oke, Pak Gatot Leather Seat bermula dari saya mulai usaha dari 2001 dari 2001 sampai 2005 sudah kita mulai coba-coba saya ke jajak-jajakin dari sofa dari mobil lanjut ke 2007-2008 saya sudah mulai konsen konsen menemukan bidang yang tepat saya lebih cenderung ke interior mobil dari 2001 sampai 2007 itu saya masih di rumah masa-masa membangun itu masih di rumah saya kenal MDTEC di 2005 spot dari Pak Priong ke 2007-2008 saya ada sedikit rezeki bisa nyewa kios kecil di jalan Adi Yaksa tepatnya disitu sampai 2010 Alhamdulillah, dalam arti paksa pasar itu mulai ketemu gitu ya mobil-mobil itu mulai ketemu mulai konek dengan kita Alhamdulillah, kita bisa nyewa rupo dari 2011 sampai sekarang kalau boleh apa, sekarang kalau disini kira-kira seminggu atau sebulan kira-kira berapa mobil Pak? ya hampir Alhamdulillah sih untuk aktivitas setiap hari itu ada aja lah tadi Bapak sudah meridus di sekian lama itu sempat mencoba keluar kota juga atau mungkin sempat ada buka cabang untuk sementara kita stop dulu tapi cuma kita-kita layani kita layani produksi di Bajar Masin kalau spesialis Pak, kalau disini lebih ke sarung jok atau mungkin seni atau mungkin permangan kalau permanen itu memang kita lihat jok itu jadi bagus ya rapi enak dipandang, enak didudukin ya saya bukan tidak menganggap sarung itu kurang rapi bukan saya lebih cenderung ke seninya kalau Bapak kan belum lumayan lama tiba-tiba disini Pak, itu kita melihat pasar di Bajar Masin Pak, ini kan mungkin ada beberapa variasi juga ya Bapak betul, betul lebih keluargaan sama mereka atau mungkin ada beberapa temen-temen juga silahkan gak masalah kita punya segmen pasar masing-masing rejeki juga gak terketuk MPTEC ini kan itu kan ada produk baru di Bajar Masin kemarin informasi sudah dari 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 Jakarta dari kantor MPTEC juga sudah menginformasikan ada tipe baru Bajar Masin saya juga lihat waduh, oke ini oke jadi, jadi itu tadi bicara-bicara saya sebentar dengan Pak Gatot CEO dari GatotlatorCity nanti kita akan bicara begitu lagi bersama Mas Andi setelah bersama Pak Gatot sekarang bersama saya sudah ada Mas Ade ya Mas ya? iya mas Ade, mungkin bisa ceritain sebut ke Mas kalau di GatotlatorCity kalau misalnya ada mobil nih, customer mau pasang di GatotlatorCity Biasanya untuk prosesi pertama itu kan customer datang nih kalau saya sendiri sih sebagai penerima tamu lebih ke customer service-nya lah menjadi pemasarannya mereka tuh udah bawa mobil atau mungkin diarahkan dulu atau gimana? kadang-kadang ada yang langsung bawa mobil ada yang dia langsung minta saran dulu minta saran dulu, nanti kita kasih masukan kita ajukan dulu warna, motif seperti apa maunya, konsepnya seperti apa baru kita arahkan kalau misalnya udah datang nih setelah ketemu model itu buat pengerjaan berapa hari atau mungkin dibikin pola dulu atau gimana? kalau untuk pengerjaan sendiri sih itu tergantung mintanya customer kadang-kadang kalau untuk cuman sebatas cover joknya aja itu untuk satu hari juga bisa selesai dan skarpetnya juga gih tetapi kalau permintaannya banyak sampai ke platform dan lain-lainnya itu mungkin membutuhkan waktu selama dua hari kalau pengerjaan customer itu Mas ada gak Mas mungkin mobil dari disini pasarnya enggak tuh Mas mungkin ada anak-anak lap mobil lah ya mungkin ikutan kontes segala makin mungkin bisa karena hampir berapa persen kita itu ada dari anak komunitas apalagi saya sendiri kan orang komunitas juga jadi kita bahkan komunitas kita hampir 90% larinya ke sini jadi itu custom konsep tergantung mereka jadi kita yang mengikuti selera mereka kadang-kadang kita sebagai orang di jasa jadi kita cuman menambahkan lah supaya lebih bagusnya gimana tergantung motif yang diinginkan kadang-kadang dia lebih ke spotnya atau ke elegannya biaya itu biaya itu habis berapa ya kalau mungkin model standarnya berapa model customnya berapa dua baris tergantung sih kalau untuk biaya biasanya tergantung bahan kalau pakai imbitek kamarung itu untuk kelas dua barisnya di kita harga 3 juta setengah 3 juta 500 tapi kalau untuk pakai kelas kareranya itu kelas dua baris 5 juta setengah kalau untuk sementara ini sih custom di tempat kita sama aja cuman kan kita tergantung lebih lama pengerjaannya jadi kita minta rentan waktu itu agak lebih lama sedikit karena kelebihan customer service kita sih ada disitu kita pemakaian explikasinya lebih menonjol dari teman-teman sama berapa warnapun yang diminta customer itu harga tetap sama harga tetap sama terus model-model yang diinginkan mereka lebih ke custom juga tetap kita harga sama salah satu kelebihan kita ini ada di customer service-nya customer service kita yaitu pelayanan antarjemput mobil biasa bahkan customer yang jauh seandainya misalkan dari Palangkaraya dia akan datang ke sini sekalian untuk belanja itu kita pinjami mobil kita pinjami mobil mereka bawa sampai sore itu kerjaan selesai dia datang ke sini lagi sama kita kita sediain unit itu memang tujuannya untuk pelayanan lebih ke customer service kita enggak ada enggak ada itu khusus pelayanan kelebihan kita di situ kalau untuk karyawan sendiri ada lima orang totalnya lima tiga orang untuk bagian jahit satu orang yang sistem bongkar satu orang yang pasang tapi kita karena kita ini tim jadi kerjasama tapi bukan karena kerjaan kita cepat selesai hasilnya kurang pas kurang sip bukan kita lebih mengutamakan disini kinerja kita kinerja kita sama hasil yang kita keluarkan insya Allah berkualitas oke ya jadi itu tadi saya misalkan Masade dan kita akan ketemu lagi dalam lingkutan kita di visiting sitmeter berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati